halo halo balik lagi kita coba kita kopi keju udah lama gak buat video kali ini kita mau nge-review buku dari penulis kemarin kita review juga bukunya apa kemarin judulnya? yang belum nonton silahkan ditonton nanti aku kasih linknya di description box ini ditonton ya karena penulisnya suka sama review-an kita jadi kita disuruh nge-review bukunya yang satu lagi dan kemarin dia bilang sebenernya terbitnya itu sama yang kemarin itu gak jauh beda cuma apa sih namanya kayak mepet gitu dan promosinya itu cuma sebentar jadi gak se-excited buku yang pertama jadi kita dikirimin bukunya asik bahagia terima kasih untuk ke Aliviana terima kasih kak sarangi judul bukunya adalah janji janji neng neng-janji ya neng liat nih covernya sih bagus kalo menurut aku iya bagus cuma memang mau gambarkan gak sih neng? menurut aku gak terlalu karena cuma kayak anak SMA 2 gitu terus iya betul-betul ini kan wajak lah anak SMA itu itu bukannya diksineri apa diksineri? kamus kan si cewek belajar bahas inggris oh iya sih iya 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 ini buku bahas inggris iya neng iya 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 bener jadi cukup menggambarkan sih iya timbul gak sih neng itu? eee gambarnya doang oh iya tulisannya tulisannya iya gambar tulisan dan iya iya sederhana tapi tapi cukup oke aku suka dibaliknya iya ini kan aku juga lebih suka ini jadi ini janji karyanya Aliviana Nufi iya ini cetakan pertama Januari 2019 kalau gak salah yang special order juga Januari ya Januari atau Februari 2019 dan keren sih neng dia nulis dan dua bukunya diterbitin di tahun yang sama iya oh iya btw ini kan apa nih dari belia writing yang ada akunnya di webpack gitu iya jadi penerbitnya tentang belia halaman ini ada sekitar 274 halaman btw aku suka lu ini awalnya iya mana neng? untuk yang tengah berjuang meraih kumpah ya aku juga suka bagian itu sih kalian bagus iya oke isinya udah jelas dari cover kita kembalikan nastalunya masa SMA iya ada genre gila kalau pemain taekwondo apa namanya? taekwondoin udah gitu apa ya dia taekwondoin tapi penuh ambisi dan sulit mengontrol emosi iya emosian gitu orang ya iya terus ada juga nirma iya nirma itu kayak positive thinking gitu gak sih neng? iya aku suka lu karakter nirma disini iya gak yang apa namanya gak kayak cewek kebanyakan iya yaudah dia tau diri gitu kan iya terus ya suka tapi tau diri gitu iya nirma dia ngarepin si jendra udah pasti tapi ya dia juga tau diri mana mungkin idola sekolah mau sama dia gitu kan iya terus dia namanya fiksi takdir berkata lain jadi si nirma si nirma lainnya punya abang namanya kak mas giri mas giri mas giri abangnya ini ternyata pelati taekwondo nya si jendra iya nah dari situlah mereka mas giri ini jadi mak comblang gitu lah iya udah gitu nirma itu orang yang paling suka ntar kalo ini kayak gini gini gue bakalan gini 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 kayak sumpah gitu ya neng pokoknya sumpah dia itu yang aneh aneh gue bakal mukulin orang gitu misalnya iya kan mereka itu akhirnya deket gara-gara dia tuh nyumpah kalo misalkan giri nawari payung ke gue bukan giri jendra eh jendra jendra itu nawari payung ke gue ee bakalan gue bakal minta dia nampar gue iya gitu dan itu terwujud terwujud karena jendra nawari payung mau pulang ya mau sekalian gak mau bareng gak tampar gue gue tau ini ini gila tapi pris tampar gue dan dari situ sebenernya jendra tuh gak mau nampar dia tapi entah gimana ceritanya jadi si nirmala itu jatoh dan ketawan sama mas giri dari situlah kisah mereka bermula pertama sih aku pengen bilang aku suka karakter-karakternya iya kuat sih neng kuat sekali jadi memang kita ngerasa kayak kenal gitu sama mereka dan itu tuh relate kali sama ke dunia nyata walaupun ujung-ujungnya sih agak gak ya soalnya kan si jendra yang sama si nirmala tuh kayak aaah tapi aku suka sekali sama karakternya yang dibuat terutama si nirmala kayak kita bilang tadi dia tau diri tapi ya ya tetep dia membawakan energi positif bener itu kayak jendra sama nirmala itu kayak jadi couple goals gitu gak sih neng hahaha questionnya kenapa harus baca itu novel pertama motivasi buat meraih impian iya bener bener waktu di akhir-akhir tuh yang jendra berusaha kuat jadi mereka kayak bikin janji gitu bener jadi ya si jendra ngeraih impiannya si nirmala juga ngeraih impiannya dan disitu tuh bener-bener yang apa ya aku mikirnya relate ke dunia nyatanya tuh bener-bener yang terasa ya ngerasa gak bener-bener fiksi gitu gitu dan cukup ngebaperin juga sih sebenernya yes of course yang suka baper boleh sih baca ini kedua kenapa? kedua karena aku juga belajar yaudah tetep tau diri tapi gak pesimis gitu iya ya bener kok tau diri tuh harus jadi motivasi kok jadi malus kayak kita kekurangannya di awal sih aku agak kurang semangat bacanya jadi kayak aku baca terus tetep lagi terus sampe aku suruh bangfal yang baca duluan ya aku juga sibuk terus yaudah tapi ternyata pas di tengah-tengah tuh tengah-tengah sampe akhir tuh kayak gak mau berhenti gitu wow 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 hahaha sampe abis oke kelebihannya kayak aku tadi pelajarannya kayak kurs lah ya kelebihan pelajaran pertama kayak tadi yang kita bilang motivasi buat meraih impian terus kayak tau diri tapi gak pesimis terus alur alur ceritanya walaupun agama buasan kan di awal tapi dari tengah sampe akhir tuh bener-bener keren dan itu kayak jadi kisah SMA gak cuma bisa ngantarin menye-menye doang iya iya jadi kita mau nyampein terimakasih kepada kak Livia dan Levy terimakasih kakak kalau mengirukan bukunya BTW kita lupa tadi ayo dibuka dibuka neng apa isinya apa isinya yang tidak itu neng neng itu ada gantungan kunci terus sama sticker udah jangan baper jangan ini sama aku suka naiki neng Iya Wuuuuh Terus, jangan telah tunci Kakak, jangan kapok-kapok ya Kita tunggu buku selanjutnya Kita tunggu buku kakak yang selanjutnya Eh, kalian tunggu buku kopi kakak yang selanjutnya Kapan? Kapan, kapan Oke Oke, that's it lah ya Bukunya, jadi kalau kalian jumpain di toko buku Grab it fast Cepet beli Gak nyesel Done Oh, kita bakalan Ngadain giveaway Nanti silahkan lihat caranya di Instagram Yes, dan buku-buku buku ya Buku-buku yang mau di giveaway neng Deneng 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 Czzz, apa judulnya neng? Berhenti di kamu Kamunya siapa neng? Entah Kita bakalan nge giveaway-in buku itu Yes Jadi, tunggu untuk Caranya, cara dapetin buku ini gimana Nanti silahkan lihat postingan di Instagram Iya Jangan lupa ikutin Dan Of course, kayaknya kalian harus share Jadi That's it That's it Jangan lupa beli bukunya Dan jangan beli Ini majaka Iya Yang asli dong Yes Oke Thank you for watching Yes Jangan lupa di apain neng? Jangan lupa di like videonya Terus Jangan lupa di subscribe juga channelnya Iya Jangan lupa juga follow IG kita Yes Kopikeju Underskolen Udah Oke, see you Dadah